Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang drawing Yang pertama kita akan membahas word art, text box, dan shape Word art, itu adalah fasilitas yang tersedia pada Microsoft PowerPoint untuk membuat objek teks dengan pola dan bentuk artistik Nah, kemudian text box, text box itu juga merupakan fasilitas yang tersedia pada Microsoft PowerPoint untuk menyesupkan tulisan ke dalam slide Yang kemudian berikutnya adalah shape Shape itu merupakan bentuk objek dasar yang tersedia pada program Microsoft PowerPoint Nah, kita lanjut Di sini, kalian ketik drawing Lalu, bawahnya adalah nama masing-masing Oke, saya ubah dulu warnanya menjadi hitam Oke, cetak tebal Nah, berikutnya kita New slide dengan Blank Nah, pertama Kita akan membuat word art Itu, kalian masuk di tab insert Ini ada namanya word art Nah, di sini disediakan berbagai macam bentuk word art Kalian, saya akan pilih Ini ada tulisannya your text here Ini kalian ketik Nah, misal contoh shape 1 Oke, saya tunikan dulu Nah, di sini ada efek Kalian bisa memberikan efek Bisa shadow Seperti ini Atau kalian bisa beri reflection Jadi, ada pantulan di bawahnya Lalu, bisa memberi glue juga bisa Nah Kemudian, ada namanya Kita kasih bevel Nah, ini kalau di rotation Ini di rotasi Nah Nanti disesuaikan aja Oke, saya pakai yang Perspektif Tanfall Itu dia bentuk seperti ini Nah Oke, kita tarik ke atas Oke, saya tarik ke atas Nah, seperti ini Kita beri Background dulu Oke, untuk backgroundnya bebas ya Mau Pattern Mau picture Atau tekstur Usahakan beda dari yang sebelumnya Seperti ini Kita lihat di Apple to R Nah Seperti ini Kemudian Untuk Buat shape Itu ada dua cara Yang pertama Di tab home Ini ada shape Cara kedua Ada di tab insert Ini Nah, kalian bebas Mau pilih shape yang mana Nah, disini Saya contohkan Buat tiga buah shape Yang berbeda Misalkan Netangle Saya tarik di bawah sini Satu Kemudian Kemudian Saya membuat Oval Ini Lalu yang ketiga adalah TN Sekitiga Oke Nah, disini Saya akan Memberi efek Jadi, klik dua kali di shape-nya Nah, disini ada efek Shape Efek namanya Ini ada preset Nah, seperti ini Atau Kalian boleh Boleh Memilih bebas Misalkan Kalian mau kasih shadow Boleh Nah Atau kasih Reflection Jadi ada pantuan di bawahnya Blue Itu seperti ini Jadi Tampilannya Soveek itu Nah Jadi Seperti garis putih Nantinya Bevel Itu seperti ini Nah Kalau diderotation Itu Dia Sini Nah Oke Untuk Shape dua Itu juga sama Jadi Kalian bebas Untuk efeknya Nah Shape tiga Shadow-nya Kita atur Kemudian Reflection-nya Kita pakai yang ini Kita akan Taruh jauh Nah Seperti itu Nah Kelihatan Lebih putih Kalau Tidak Mau pakai Kita Pilih yang No Soft Nah Kalau Sudah Untuk Memberi Tulisan Di Shape Ada Dua Cara Yang pertama Kalian ini Klik Shape-nya Dulu Klik Klik kanan Klik kanan Ada namanya Edit Text Nah disini Saya ketikan Shape Satu Saya benerin juga Untuk tulisannya Nah Seperti ini Satu Ini Shape dua Atau tekan ini Juga bisa Tulisannya Tulisannya saya ganti Oke Yang ketiga Saya memakai Ini Textbox Tapi buat di luar Ini Saya ketikan ini Shape Tiga Saya atur dulu Tulisannya Nah ini Kalian geser ke bawah sini Nah Kalau sudah Ketika Shape Ketiga Ini Saya geser Ini Tulisannya Dia gak ikut ya Nah Supaya Cara Bisa Ikut Ketika Digeser Itu Pakai Namanya Ini Kita Coba Select Object Dulu Block Buat Garis Seperti ini Di luar Yang mencakup Semua Ini ya Bentuk Gambarnya Sama tulisannya Nah Seperti ini Kalau sudah muncul Kita klik kanan Ada namanya Group Nah Kemudian Kita geser Nah Otomatis Tulisannya Juga bisa Mengikuti Nah Oke Coba kita Ganti warna Dulu Ini ada Namanya Shape Fill Kan Ganti warna Bisa Berbagai Cara ya Ada yang Klik kanan Itu pilih yang ini Format Shape Ini ada Namanya Fill Nah ini Guardian Atau mau Solid Saya ganti dulu Warnanya Saya akan Merah Atau kan Disini juga Bisa Nah Jadi Berbagai macam Cara Kalau yang Shape 2 Saya buat Guardian Tentunya Warnanya Seperti ini Atau Bentuk Lain Nah Untuk Shape 3 Kita Berikan Ini Nah Untuk Mengecilkan Kan Bisa Ini ya Ketik disini Ini Satuannya Inci Nanti Kan Bisa Ketik Misalkan Disini Ukurannya Dari 2 Inci Otomatis Dia bertambah Atau Kalian Geser Aja Secara Diagonal Seperti ini Atau Seperti ini Nah Seperti itu Itu Cara Menggeser Cara Memperbesar Dan Memperkecil Shape Kemudian Saya geser Ini Saya Tumpuk Seperti ini Shape 2 Shape 3 Di Nah Disini Ada Namanya Array Ini Bring to Forward Kita klik Ada 2 Ini Mengatur Posisi Urutan Object Jadi Untuk Yang pertama Bring to Forward Itu Keterangannya Dia Untuk Memindahkan Urutan Object Yang Dipilih Ke Ulutan Satu Level Di Depan Kalau Bring to Found Dia Memindahkan Urutan Object Yang Dipilih Ke Ulutan Paling Depan Nanti Biar Tahu Kita Contohkan Kemudian Send 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 To Back Itu Yang Pertama Send Back Itu Untuk Memindahkan Urutan Object Yang dipilih Ke Urutan Satu Level Kebawah Lalu Send Send To Back Send To Back Itu Untuk Memindahkan Urutan Object Yang dipilih Ke Urutan Yang Paling Belakang Itu Send To Back Nah Sekarang Kita Coba Shape 2 Diklik Kita Coba Bring to Forward Otomatis Dia Di Depannya Shape 3 Nah Oke Kalau Sudah Kita Coba Send To Back Di Shape 2 Send To Back Kita Mengirimkan Urutan Yang Paling Belakang Nah Dia Di Belakang Shape 1 Shape 2 Shape 3 Saya Geser Nah Shape 3 Masih Berada Di Depannya Shape 1 Shape 2 Kita Coba Lagi Kita Coba Bring to Font Nah Otomatis Dia Langsung Di Urutan Yang Paling Depan Di Depannya Shape 1 Dan Di Depannya Shape 3 Kita Coba Send To Backward Nah Otomatis Dia Dikirim Urutan 1 Level Di Belakang Atau Di Bawah Jadi Shape 2 Yang Sekarang Itu Dia Di Belakang Shape 3 Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Saya Geser Lagi Disini Saya Coba Rot Rotasi 90 Dajat Itu Seperti Ini Yang Ini Saya Rotasi Menjadi 90 Kekiri Nah Yang Ini Nah Ini Vertical Yang Dari Sini Kita Coba Untuk Horizontal Nah Jadi Seperti Ini Oke Ini Penjelasan Tentang Word Art Text Box Dan Shape Berikutnya Adalah Equation Equation Itu Memupakan Satu Fitur Yang Ada Di Microsoft PowerPoint Yang Digunakan Untuk Menuliskan Fungsi-fungsi Matematika Seperti Logaritma Integral Dan Lain Lain Nah Kita Mencoba Jadi Buat New Slide Pilih Title And Content Untuk Judulnya Saya Memakai Word Art Nah Disini Kalian ketik Nah Tarik ke atas Kisah ke atas Yang ini Titelnya Kalian hapus Saja Ini saya Memberi efek Dulu Kemudian Saya Kasih Bayangan Shadow Misalnya Mau kasih glow Boleh Atau Tidak Tidak Apa Ini Jadi Tampak Seperti Lebih Hidup Ini Untuk Mengatur Warna Turis Warna Nah Usahkan Kehidupan Kehidupan Nah Seperti ini Kemudian Kalian ketik Ini Oh iya Sebelum itu Kalian atur Dulu Ini Saya Buat Jadi Thames Roman Font Font Bebas Size Saya Kecilkan Jadi 30 Ini Dipakai Justify Selamat 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 Nah Ini Jadi Kalian Tekan Backspace Satu Kali Otomatis Dia Kembali Selesai Semula Oke Ini Saya Lanjut Kita Enter Dulu Satu Kali Masuk Ke Bagian Tab Insert Ada Namanya Equation Kita Pilih Yang Insert New Equation Nah Disini Akan Muncul Nantinya Kain Ketik Ini Dulu R Sama Dengan Lalu Bele Ini Fraction Nah Nah Di atasnya Itu Bele Script Yang Ini Subscript Yang Ini Kalian Ketik Huruf Besar U Bawahnya Adalah N Yang Bawahnya Juga Sama Diklik Dulu Bele Yang Ini Subscript U Bawahnya N Min 1 Nah Seperti itu Oke Ini Saya Hapus Dia Posisinya Di Tengah Kemudian Saya Beri Namanya Ini Shape Klik Kanan Kita Format Dulu Filenya Kita Kosongkan Lainnya Menjadi Saya Contohkan Warna Merah Style Misalkan Saya Pakai Yang Ini Untuk BD Saya Jadikan Tiga Nah Ini Kurang Gaya Sedikit Nah Seperti itu Yang Bawahnya Juga Sama Kita Beri Equation Insert New Equation Kita Ketik Ini A Komah AR Komah A Lalu Ketik A dulu Kita Pakai Ini Superscript Ini R 2 Nah Dari Disini Kalian Tekan Panah Kanan Satu Kali Nah Kalau Udah Koma A Lagi Ini Panah Kanan Satu Kali Komah Kita Beri Titik Titik Komah A Nah Seperti ini Untuk Gaesnya Saya Copy Dari Sini Titik Tekan Ctrl C Lalu Ctrl V Ini Saya Tarik Gini Nah Kemudian New Shirt Lagi Nah Kita Copy Dari Sini 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 Hapus Nah Kemudian Kita Lanjut Ini Ini Juga Saya Atur Dulu Font Nya Saya Kecilkan Supaya Nggak Terlalu Besar Nantinya Pakai Justify Oke Oke Ini Saya Hapus Equation Nah Disini Kalian Ketik Ini Dulu Pilih Script Subscribe Ini O Besar N Lalu Tekan Panah Kanah Satu Kali Sama Dengan A Pilih yang Ini Lagi Pakai yang Ini R N Min Satu Sudah Jadi Kita Pakai yang Ini Untuk Kopinya Ctrl C Lalu Ctrl V Lalu Untuk Keterangannya Juga Sama Di Disini Disini Saya Pakai Bentar Ini Katik dulu Sama dengan Suku Ke N Lalu A Suku Pertama Disini Klik lagi Insert Equation New Nah Kita Langsung Pilih yang Ini Ini Huruf U Besar Yang Ini N Kecil Nah Kemudian Kita Pakai Textbox Kita Sesuaikan Untuk Ukurannya Oke Kita Ketik Ini Oke Ini R Kecil Ini N Kecil Kemudian Kita Sejajarkan Nah Berikutnya Kita Buat New Slide Nah Saya Kopikan Dari Sini Untuk Untuk Word Word Art Oke Ini Saya Ganti Menjadi Terex Kita Atur Dulu Font nya Ukuran Font Justify Kemudian Ketik Seperti Ini Terima Terima kasih telah menonton. 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 satu panahkan satu kali lebih besar panah lalu masuk ke script panahkan satu kali dan insert equation lagi kita pilih yang ini dulu panahkan satu kali kurang dari panahkan satu kali panahkan lagi panahkan satu kali panahkan satu kali nah buat new slide lagi Saya copykan lagi dari sini Untuk word art nya Lalu itu diubah dulu font nya Biar cukup Justify Now Ini ketik ini dulu Equation Insert Kita pair yang ini dulu Subscribe Ini ketik S besar N kecil Panakan satu kali Lalu kalian beli ini Fraction Nah Di sini kalian ketik huruf A Spasi Lalu masuk ke ini Bracket Nah Di sini Satu Min Masuk ke ini Subscript R N Lalu yang ini Masuk ke bracket dulu Nah Kalian ketik Satu Min Masuk ke script R Sampai jumpa 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 nah seperti ini baru enter kita buat lagi menurut S ini N panah kanan satu kali kan buat flexnya dulu A langsung masuk ke bracket ini masuk ke script dulu jadi R pangkat N panah kanan satu kali min satu nah yang bawahnya juga sama masuk ke bracket ini script bentar gak usah script kita langsung aja R min satu nah untuk yang sampingnya kita menggunakan textbox jadi disesuaikan untuk tulisannya disini disini ini disajarkan oke kita ctrl c langsung aja ctrl v tarik ke bawah ini kita ubah tandanya nah jadi ini penerapan dari equation berikutnya berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu adalah columns disini columns yaitu merupakan salah satu fitur yang ada di microsoft powerpoint yang digunakan untuk membuat text ber column nah kita langsung saja buat site baru newslet detail and content untuk ininya masih sama saya copy dulu wordartnya ini saya hapus nah disini saya ganti menjadi ini latihan kemudian saya pakai numbering lalu saya ganti dulu fontnya justify oke lanjut berikutnya berikutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.